Dua, kalau itu adalah pengobatan yang sifatnya kodari nama istilahnya. Kalau tadi syarai, ini kodari. Kodari itu pengobatan-pengobatan yang sudah melalui pengalaman dan bisa diteliti kebenarannya. Itu seperti yang kita kenal dengan kedokteran hari ini, atau obat-obat herbal, misalnya begitu. Nah, itu termasuk pengobatan yang diperbolehkan. Selain daripada itu, mendatangi dukun, mendakwa perkara-perkara waib, perkara-perkara yang tidak ada relevansi, yang tidak ada hubungannya dengan logika, misalnya begitu. Maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam perdukunan. Itu dia, Pak.